Hai Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Mari kita belajar hari ini seperti biasa di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan kita. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin bergabung bersama kami di sini, boleh kirimkan riwayat Anda melalui elemen email ini, nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio. Oke, kita mulai. Bersama saya ada dua praktis kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-Bapak Ganteng? Baik. Baik, Kak Gronat, Kak Gronat, sehat. Sehat dong. Pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, baik. Dan juga ada seorang ibu yang sudah menggunakan teknologi laser secara rutin dan sudah merasakan manfaatnya. Bersama kami di sini ada Ibu Novita. Ibu Novita, apa kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, mukanya cerah sekali ya. Baik, kita akan mulai dengan menguji pemahaman Anda dan juga Bu Novi tentang dua isu kesehatan ini. Oke, Bu Novi tahu daun salam? Tahu. Biasanya dia pakai buat apa? Buat masak. Buat masak. Masak apa? Buat daging, buat marinasi dan sebagainya. Oke, baik. Pemirsa, ini pernyataan yang pertama. Bu Novi tolong jawab, pemirsa juga boleh ikutan jawab. Daun salam dapat menyembuhkan hipertensi. Apakah ini pernyataan benar atau salah? Salah ya. Salah? Hanya membantu mungkin. Membantu apa? Membantu untuk menyembuhkan, meringankan tapi rasanya nggak menyembuhkan sih. Salah jadi. Oke, kalau membantu menurunkan tensi yang tinggi, itu betul. Iya. Tapi kalau menyembuhkan tidak? Rasanya nggak. Yang benar seperti apa? Mas Boyke, tolong dibantu. Pemirsa, jawaban Ibu Novi tepat. Tepat. Jadi pemirsa, kita memang bersyukur ya bahwa di Indonesia ini diberikan begitu banyak tanaman-tanaman yang merupakan kadang-kadang bumbu dapur tapi dapat membantu meringankan keluhan-keluhan seperti hipertensi. Hipertensi ya, kita pakai sebenarnya daun salam untuk keluhan hipertensi, kemudian kadang-kadang mimisan pakai daun siri, daun saga untuk menurunkan panas, daun jambu untuk mengobati menset. Itu adalah daun-daunan yang ada di sekitar kita. Tapi seringkali masyarakat juga tidak mau berobat, tidak mau makan obat-obatan yang memang sudah terbukti hasiatnya. Ya, tentunya obat-obatan dari dokter. Yang namanya daun salam hanya membantu itu seperti kata Ibu Novi. Karena apa? Di dalam daun salam itu terdapat kadar kalium atau potasium yang tinggi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Namun dia tidak menyembuhkan. Justru kalau di stop obat-obatan dari dokter, itu malah bisa mengakibatkan tensinya turun naik. Tensi yang turun naik inilah yang kelak akan mengakibatkan gagal ginjal. Jadi tolong tetap konsumsi obat hipertensinya. Boleh dibantu dengan mengkonsumsi rebusan air daun salam. Dan selalu mengontrol tekanan darah. Agar supaya kualitas darah dan pembuluh darahnya juga baik. Betul, setuju banget nih Mas Boyke ya. Jadi bagi pemirsa di rumah, mungkin daun salam ini bisa kita jadikan sebagai upaya tambahan untuk menormalkan tekanan darah kita. Ini khusus untuk orang yang masih normal tekanan darahnya. Tapi kalau sudah tekanan darah tinggi, masih membutuhkan obat-obatan dari dokter, itu harus tetap dikonsumsi. Kalau mau minum daun salam, tetap minum juga obat yang dari dokternya. Baik, jadi untuk pernyataan daun salam dapat menyembuhkan hipertensi. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Menurutkan tidak menurunkan. Ya, tapi jangan lupa obat tetap dikonsumsi. Oke, yang kedua Bu, pengapuran sendi tidak berbahaya. Benar atau salah kira-kira? Salah sih, karena kan kalau sampai parah waktu itu sampai nggak bisa jalan ya. Pernyataan yang salah berarti? Iya. Berbahaya ya? Iya, berbahaya. Maksud-maksud, berbahaya nggak sih? Tepat. Tepat. Jadi berbahaya. Karena pada dasarnya penyakit sendi ini kalau kita biarkan dan tidak kita atasi sekarang juga, maka dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya, penyakit penyertanya yang berbahaya. Jadi pemirsa di rumah, kalau sudah ada nyeri sendi, segera atasi konsultasi ke dokter dan gunakan teknologi laser untuk mengurangi rasa nyeri sendinya. Jadi pemirsa ingat ya, pengapuran sendi tidak berbahaya ini adalah sebuah pemahaman yang salah, karena berbahaya. Nah, karena Bu Novita menjawab dengan tepat dua pernyataan tadi, kami ada souvenir buat Ibu Novita. Nah, ini souvenir dari Go Healthy. Terima kasih. Nah, kami tuh paling senang pemirsa kalau misalnya punya narasumber yang berani jawab aja dulu ya. Salah bener, it's okay. Ini tempat kita belajar. Oke? Nah, apa yang dialami oleh Ibu Novita sampai akhirnya beliau datang ke studio kami? Ini dia kisahnya. Darwati Novita Rahayu Sejak kehamilan anak kedua pada tahun 2007 lalu, ia mengalami hipertensi. Tekanan darahnya ini cenderung sulit turun ke angka normal. Sebab, Novita sendiri awalnya takut untuk rutin mengkonsumsi obat. Apalagi, dulu ia sering kurang istirahat karena faktor pekerjaan. Dan akibat pola makannya yang tidak diatur, kolesterolnya pun menjadi ikut tinggi. Sontak, ia khawatir. Jika kesehatannya tak segera membaik, ia bisa terkena komplikasi. Dan keluarganya pun bisa terkena dampaknya. Alhasil, Novita langsung memperbaiki pola makannya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya, tekanan darah dan kolesterol Novita sudah kembali normal. Selain itu, tubuhnya pun terasa lebih bukar. Ibu Novita orang rawa buaya. Cake. Datang ke sini pakai taksi. Cake. Hipertensi, hati-hati bisa jadi bahaya. Karena bisa menyebabkan komplikasi. Ibu Novita, merasakan sakit di lutut. Ya, osteoartritis. Karena memang punya tensi yang tinggi. Nyambung nggak ya, sebetulnya. Tenang, kita akan bahas. Tapi yang paling penting adalah, beliau sudah menggunakan teknologi laser. Ya, sudah sejak pandemi ya. Yes. Berarti sudah sekitar 2 tahun lebih. Nah, apa perubahan yang dirasakan oleh Ibu Novita setelah menggunakan teknologi laser? Jadi, terutama ketika saya ada merasa kambuh gitu ya. Ada yang nggak enak, udah mulai nyeri-nyeri gitu. Saya pasti akan pakai untuk ditempelkan di lutut saya. Dan, Alhamdulillah, saya cocok. Jadi, bisa lebih enak gitu. Jadi, sekarang aktivitas sudah nggak terganggu lagi ya? Insya Allah nggak ada sekarang. Alhamdulillah. Itu yang ditempel di lutut itu kan yang laser pad-nya kan? Betul. Ya, jadi yang di tangan dipakai yang teknologi laser-nya yang biasa. Betul, dokter jamnya itu. Yang di lututnya itu yang laser pad-nya. Nah, saya mau tahu nih. Kan ada yang intranasal. Yang dipasang di rongga hidung. Dipakai nggak sama Ibu Novi? Saya pakai juga. Pakai juga? Ya, kebetulan kalau pas lagi tensinya tinggi, itu gangguannya pasti susah tidur. Nah, otomatis saya pakai itu nasalnya. Nah, itu pesawat pembantu juga. Jadi, kayak lebih rasanya rileks gitu. Jadi, akhirnya memudahkan tidur dengan pulas ya. Memudahkan tidur. Dan pagi-pagi rasanya bagaimana? Jadi lebih seger, otomatis saya tidurnya. Jadi lebih seger. Bagus ya. Coba-coba, aku mau ke sini. Yang kaki itu yang sakit itu yang kiri kata-kanan? Yang kiri. Yang kiri. Sekarang udah nggak masalah? Nggak masalah. Kok dapat. Saya bahkan masih obik, masih olahraga macam-macam. Apa aja? Ya, saya ada goes juga, kemudian aerobik. Setelah menggunakan teknologi laser, goes-nya menjadi lebih gampang, lebih enak. Yes. Olahraga-olahraga yang lain pun aman semuanya. Keren, Bu Novita. Silahkan duduk lagi. Nah, ini kami tuh paling senang kalau ada narasumur yang sudah tercerahkan mengenai teknologi laser. Dan bukan hanya nonton aja, tapi take action. Ya, kita lihat Bu Novita. Wajahnya segar sekarang, berseri-seri. Mas Nurman betul kan? Betul ya. Kalau kita lihat di sini ya dari Bu Novita sendiri, bahwa ini tidak mencerminkan bahwa ini orang sakit nih. Nggak ada. Dulu itu berdua. Dulu ya. Bu Novita sudah take action. Sudah pakai teknologi laser untuk mengendalikan tensinya. Di sini saya senang. Dan pemirsa di rumah harus ikut nih sama Bu Novita. Harus menggunakan teknologi laser sebagai upaya untuk mengendalikan tensinya. Dan untuk pemirsa di rumah yang masih sehat, pakai teknologi laser sebagai upaya pencegahan. Baik. Pemirsa, kalau kita melihat seorang yang segar, cantik ya. Tentu kita juga pasti berpikir kan. Kok bisa ya seperti itu? Ternyata salah satu rahasianya adalah si teknologi laser. Karena orang yang sudah menggunakan teknologi laser jauh lebih awet muda. Kenapa? Tidurnya cukup ya kan. Bangun-bangun seger kan. Yang namanya aliran darah di muka. Itu juga menjadi lebih baik. Beliau sekarang jauh lebih seger. Saya aja kaget. Ini asli teknologi laser ini. Betul-betul mukanya seger. Kemudian juga kelihatan cantik. Dan olahraganya bahkan setelah menggunakan teknologi laser juga ditambah. Jadi pemirsa, selain sudah merubah pola hidup, kemudian juga tetap check up dengan alat hipertensi yang ada di rumah. Kemudian juga olahraganya juga terus. Satu hal lagi, kita gunakan teknologi laser. Jalan-jalan ke Gunung Loser. Cakup. Pulangnya mampir di Kota Lahat. Ayo, gunakan teknologi laser biar kita hidup sehat. Pemirsa, Ibu Novita sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Yuk, mamah-mamah muda yang mau sehat dimanapun Anda berada. Take action dong, seperti Ibu Novita ya. Gunakan dokter laser sekarang juga. Supaya kesehatannya meningkat, energi bertambah, seger terus, awet muda. Seperti Ibu Novita ya. Dan buat Anda pemirsa yang punya keluhan, seperti diabetes, kolesterol yang tinggi, dan juga hipertensi, dan juga mungkin punya keluhan kesehatan yang lainnya, ini juga bisa dibantu loh dengan menggunakan teknologi laser. Penggunanya rutin, bisa membantu mengatasi masalah dan mencegah komplikasinya. Bendanya ringan, kecil, portable, praktis, dan mudah digunakan dimana saja dan kapan saja. Artinya, kita bisa melakukan terapi dimanapun, kapanpun kita mau. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih, akan menyinari pembuluh darah nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah, hubungi nomor ini pemirsa, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGoMall, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Yuk pemirsa, arti sih masalahnya, cegah komplikasinya. Hey, GoHealthy belum selesai, kita masih akan belajar dari kisahnya Ibu Novita setelah yang satu ini. Jadi, tetaplah di sini di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluarga ku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kau ini suka dengan yang manis, sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian, terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembulu darah, menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Oke, kalau tadi kami sudah menguji pemahaman Bu Novita ya. Yang tadi sekitar pertama, ini ada ujian lagi. Pilihan ganda. Boleh ya Bu Ya dibantu jawab ya. Pemirsa juga boleh ikutan menjawab. Oke, masalah yang dihadapi oleh Bu Novita itu adalah hipertensi. Ini pertanyaan soal hipertensi, harusnya tidak menjadi masalah. Baik, pertanyaannya adalah silahkan lihat. Di bawah ini merupakan obat hipertensi. Apakah A, cocor bebek. Daun cocor bebek tahu ya. B, simfastatin. C, daun pisang atau D, amlodipin. Jawabannya yang mana kira-kira? D, amlodipin. Amlodipin. Kenapa? Karena selama ini berkonsumsi amlodipin. Apa nggak mau mikir dulu Bu? Biar kelihatan susah kayak gitu Bu. Ya karena udah, udah selama ini. Yakin jawabannya amlodipin? Ya, saya yakin. 100% yakin. 100% yakin. Yang merupakan obat hipertensi menurut Ibu Novita adalah D, amlodipin. Mas Nurman, apakah ini jawabannya benar? Jawabannya benar. Benar. Nah, jadi di dalam dunia medis itu sebenarnya obat anti-hipertensi itu banyak jenisnya ya. Ada yang amlodipin, ada yang nipedipin, ada juga yang kaptopril. Nah, semua jenis obat ini memang diperuntukkan pada orang perindividu. Jadi, tiap orang ini akan berbeda obat yang diresepkan oleh dokternya. Ada baiknya konsultasikan dulu diri ke dokter, baru nanti dokter yang meresepkan obatnya. Ya, jangan asal main minum-minum aja ya. Jadi jawabannya benar adalah amlodipin. Baik, kita belajar lagi dari kisah Ibu Novita, pemirsa Mari. Punya hipertensi, dulu paling tinggi pernah 170, itu darawan komplikasi sebetulnya ya. Ketika hamil anak kedua tahun? 2006. 2006. Oke, dan memang ada hubungan erat antara kehamilan dengan hipertensi. Betul, yang namanya kita takutkan pereklamsi. Dan memang mengalami ya? Iya, dokter mendiagnos memang saya... Tuh, ada pereklamsi. Tapi sempat harus dipercepat nggak proses persalinannya? Yang harusnya normal jadi sesar waktu itu. Oke. Ya, karena kita kalau dengan proses persalinan normal, itu kadang-kadang mesti ngejed kan. Nah, itu bisa juga meningkatkan tensinya bahkan menimbulkan kejang. Nah, ketika Ibu tahu Ibu punya hipertensi pada saat hamil anak kedua, apa yang paling Ibu khawatirkan saat itu? Justru, ya itu tadi ketika melahirkannya saya takut ada apa-apa gitu kan. Nah, itu betul. Jadi... Tersikonya tambah tinggi berarti ya? Iya, karena kan mungkin saya juga stres mau melahirkan, jadi malah semakin deg-degan, semakin hari, semakin mendekati hari H itu, jadi malah kayaknya semakin apa ya, semakin deg-degan stres itu. Iya, tapi Ibu bersyukur sekali loh, beruntung sekali punya suami yang sayang banget. Siapa namanya? Pak Haryadi. Ya, Pak Haryadi suaminya Bu Novita ini begitu sayang sama istri tercinta sampai menghadiahi teknologi laser untuk hipertensinya. Nah, kalau Pak Haryadi sendiri ada masalah kesehatan apa, Bu Novita? Sebenarnya kalau suami lebih ke arah kolesterol dan ya, sekadang juga ada hipertensi tapi lebih ke arah nggak terlalu tinggi sih kalau suami. Jadi lebih ke pencegahan gitu kan ya. Bu Novita pakai sehari berapa kali, Bu, teknologi lasernya? Sehari dua kali. Kapan aja tuh? Biasanya kalau saya siang ya, maksudnya kalau pagi kan banyak kerjaan di rumah ya, jadi agak siang udah beres pekerjaan rumah, sekitarnya jam sepuluhan gitu, terus kemudian kalau mau tidur? Sama sebelum tidur ya, karena memang disarankan dua kali sehari ya mas teman ya, kalau saya sebelum tidur sama pagi-pagi kita beraktifitas gitu kan ya kan. Benahnya kan kecil ya, Bu ya? Iya. Jadi sambil beraktifitas nggak terganggu kan? Iya, sambil ngiris-ngiris bawang itu juga biasa. Sambil masak, sambil nyapu, apa gitu dipakai aja gitu kan ya. Iya. Oke, nah itulah enaknya teknologi tuh sekarang makin canggih mas Nurman ya. Betul. Kita bisa melakukan terapi dimana saja, kapan saja, tanpa aktivitas terganggu ya kan. Betul ya. Tapi yang perlu diingat bagi pemeriksa di rumah ya, ini ada contoh yang baik nih, bahwa kalau yang namanya mau sehat, itu harus ada upaya. Berarti masih bisa kita upayakan, salah satunya dengan kita menggunakan teknologi laser ya. Nah, teknologi laser ini sendiri, ini sebenarnya yang seperti apa sih yang dipakai sama Ibu Nopita? Nah, ini saya kasih lihat nih pemeriksa di rumah. Nah, ini nih. Jadi, teknologi laser yang kita bicarakan dari tadi, ini adalah teknologi laser yang kita gunakan di pergelangan tangan kita. Nah, ini nih. Di pergelangan tangan kita itu terdapat dua pembuluh darah besar dan terdapat titik-titik akupuntur. Yang kesemuanya, kalau di-stimulus dengan teknologi laser, maka dia akan menjaga kesehatan pembuluh darah kita dan menjaga kualitas darah dan kualitas jantung kita. Dan yang pastinya, ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka teknologi laser ini akan menghasilkan nitrik okside. Jadi, teknologi lasernya akan merangsang produksi nitrik okside di pembuluh darah kita. Jadi, ketika nitrik okside ini dia dihasilkan lebih banyak dan akan disebarkan ke seluruh tubuh kita, maka pembuluh darah kita akan melebar, aliran darah kita menjadi lancar, dan gumpalan-gumpalan darah yang tadinya sudah banyak karena kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ini akan diuraikan. Kita sebutnya sebagai mekanisme pibrinolisis. Tapi yang perlu diingat adalah teknologi laser ini saat ini sudah ada ekstensinya. Selain yang di hidung, juga ada yang PET. Jadi, teknologi laser yang di hidung ini salah satunya, ini kita gunakan untuk meningkatkan aliran darah di area kepala kita. Kenapa harus di area kepala? Karena perlu diingat bahwa area kepala kita, aliran darahnya tidak boleh berhenti. Karena ketika terjadi penghentian aliran darah di area kepala atau di area otak kita, maka yang terjadi adalah kematian jaringan otak. Untuk itulah, teknologi laser intranasal ini akan membantu melancarkan kembali aliran darah di area kepala kita. Selain itu juga bisa meringankan rasa nyiri kepala, meringankan gejala vertigo, migren, dan yang pastinya meningkatkan kualitas pikir kita atau daya ingat dan mencegah terjadinya demensia. Tapi memang pemirsa, teknologi laser itu adalah teknologi yang terus dikembangkan. Tahun 1960-an ibu ya, itu yang namanya teknologi laser itu gede alatnya. Dan kita mesti ke satu tempat baru diterapi. Sekarang sudah demikian simpel, bisa dipakai kapanpun. Dan warnanya pun bukan hanya merah saja loh. Warna yang merah buat apa nanti? Warna yang merah itu membuat menghancurkan gumpalan-gumpalan darah yang sering menyumbat. Karena kalau menyumbat di otak terjadi stroke, menyumbat di otot jantung terjadi serangan jantung. Yang namanya tadi yang dikatakan oleh Mas Nurman mekanisme fibrinolysis. Gumpalannya itu diuraikan. Sehingga oksigen dan nutrisinya berjalan dengan baik ke semua organ-organ vital. Nah yang biru itu lebih bekerja pada pembunuh darah. Tadi dikatakan oleh Mas Nurman, ada nitrik okside yang bisa membuat pembunuh darahnya lebih elastis. Akibatnya apa? Kalau pembunuh darahnya elastis, dia mudah mengembang, tidak kaku. Tekanan darahnya turun. Dan ada yang hebat itu sinar kuning. Itu membuat ibu awet muda. Tidurnya pules. Tidurnya pules, bangun-bangunnya seger. Plus lagi sinar kuning juga mengaktifkan. Kalau tadi untuk tidur adalah hormon melatonin. Untuk bahagia itu hormon endorfin. Jadi kita bangun-bangun seger. Karena apa juga? Karena tadi yang namanya gula, yang namanya kolesterol. Makanya suaminya kenapa kolesterolnya turun juga. Itu diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula, kadar kolesterolnya turun. Tapi energi si pemakai teknologi laser itu menjadi lebih bertambah. Inilah kelebihan daripada teknologi laser. Nah, pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Ibu Novita. Untuk tensi dan juga untuk artritisnya. Tapi masih banyak kisah lainnya. Salah satunya adalah yang satu ini. Sudah 10 tahun ini ada hipertensi. Selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, saya kontrol makan saya, pola hidup. Dan saya 2 bulan sekali pasti periksa lab. Teknologi laser saya selalu pakai pagi. Saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan. Tapi malam juga saya tambah dengan yang penasal, yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas dari hidung ke kepala itu plong. Dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau sekolah-sekolah tidak. Tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, mengontrol, memanage kesehatan saya. Baik, mungkin Anda baru saja bergabung. Jadi saya akan ulangi lagi ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Novita. Jadi beliau ini punya masalah dengan hipertensi. Dulu, dulu ya, pernah paling tinggi mencapai 170. Rawan komplikasi. Kolesterolnya pun tinggi dulu ya, 220, harusnya di bawah 200. Dan ada osteoartritis lutut, terasa sakit, jalan gak bisa bahkan pada saat itu karena begitu sakit. Setelah menggunakan teknologi laser, yang dirasakan oleh beliau adalah tekanan darah sekarang sudah turun di 120 per 80, stabil, normal. Pertahankan, kolesterol sudah lebih terkendali dan keluhan di lutut sudah membaik. Termasuk tidurnya pun sekarang semakin berkualitas. Keren. Ini gara-gara apa? Gara-gara punya suami yang sayang banget. Namanya Pak Haryadi, yang memberikan hadiah kepada istri tercinta teknologi laser. Bunovita, apa yang mau disampaikan kepada suami tercinta? Silahkan loh. Ayah, Mas Sus, terima kasih ya. Sudah memberikan yang bermanfaat banget buat kesehatan aku. Barakallah, terima kasih. I love you. Terima kasih Bunovita dan juga para praktisi kesehatan. Dan saya sih yakin ya, perbincangan kami kali ini membawa pencerahan dan memberikan solusi buat Anda, pemirsa. Jadi mari kita take action sekarang juga gunakan teknologi laser sekarang sebagai pencegahan. Juga bisa membantu pemulihan dan mencegah terjadinya komplikasi. Dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, pemirsa ya. Disarankan dan penting buat Anda nih yang punya masalah seperti kolesterol tinggi, diabetes, dan juga hipertensi. Jadi harapannya dengan penggunaan rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi. Ada juga nih, sudah digunakan oleh Bunovita, intranasal terapikit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Juga mencegah struk, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, Bunovita juga tadi cerita bahwa nyeri sendinya sekarang sudah tidak lagi dirasakan setelah menggunakan teknologi laser. Nah, jika Anda nih mau memesan tambahan aksesoris yang bernama laser pad, ini bisa. Bisa untuk membantu mengatasi nyeri-nyeri, silakan dipesan sekarang juga. Sekali lagi ya, saya ingatkan buat yang masih pada muda-muda, yang belum punya keluhan kesehatan, tahu nggak? Itu adalah saat yang paling baik menggunakan teknologi laser. Buat apa? Sebagai upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ya, pencegahan selalu lebih mudah dan lebih murah daripada pengobatan ya. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Dan ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGoMall, pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Mari, sama-sama kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan cara menghubungi nomor ini, pemirsa. Nanti konsenter kami akan membantu Anda, menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter, jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya, layanannya gratis pemirsa ya. Dan sekali lagi, apalah artinya kami tanpa Anda pemirsa. Sampaikan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jaga terus kesehatan kita bersama GoHealthy, jangan sampai Anda lewatkan tiap episode-nya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa! Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!